Kunjungan Kenegaraan Presiden Soeharto ke Inggris pada tahun 1979 merupakan bagian dari upaya diplomasi Indonesia untuk memperkuat hubungan bilateral dengan negara-negara barat, khususnya di bidang ekonomi dan politik. Selama kunjungannya, Soeharto bertemu dengan Ratu Elizabeth II serta Perdana Menteri Margaret Thatcher. Kunjungan ini menjadi kesempatan penting bagi Indonesia untuk memperkuat kerjasama dengan Inggris dalam berbagai bidang, termasuk perdagangan, investasi, dan teknologi. Salah satu fokus utama kunjungan tersebut adalah menarik minat investasi asing ke Indonesia yang pada saat itu sedang menjalani program pembangunan ekonomi besar-besaran di bawah payung Orde Baru. Dengan hubungan bilateral yang semakin erat, Soeharto berharap dapat menarik investasi Inggris, terutama di sektor energi dan pertambangan, yang merupakan salah satu sektor kunci perekonomian Indonesia saat itu. Selain urusan ekonomi, kunjungan ini juga menandai kerja sama strategis di bidang pertahanan dan politik, di mana kedua negara memperkuat hubungan dalam konteks Perang Dingin. Inggris, sebagai salah satu negara penting di Eropa, menjadi mitra yang strategis bagi Indonesia dalam memperluas jaringan diplomatiknya di kancah internasional. Kunjungan Soeharto ini juga dilihat sebagai bagian dari upaya Indonesia untuk memperbaiki citra internasionalnya, terutama terkait dengan isu hak asasi manusia dan integrasi Timur-Timur yang masih kontroversial pada waktu itu. Meski tidak secara langsung menjadi fokus perbincangan, isu ini tetap menjadi latar belakang dalam hubungan diplomatik Soeharto dengan negara-negara barat. Secara keseluruhan, kunjungan kenegaraan Presiden Soeharto ke Inggris pada tahun 1979 berhasil memperkuat hubungan bilateral kedua negara, dengan Inggris menjadi salah satu mitra penting Indonesia dalam perdagangan dan investasi di era Orde Baru. Terima kasih telah menonton!